Saya coba untuk menginikan secara realistis politik misalnya ya Pak ya Oke setrum menyetrum, sandera menyandranya kita ignore, fokus ke angket Semua pokoknya jalan dulu ke angket Dan pihak-pihak yang merasa ada yang janggal ini momentumnya sekarang untuk saling terbuka Intinya kan jangan takut Tapi kan kadang-kadang para politisi ini juga kan pragmatis Pak Ketika mereka tersandra ada kasus tertentu begitu Mereka merasa nasib hidupnya juga akan dirugikan Akhirnya memilih untuk yang pragmatis saja deh Daripada di pereksa misalnya kayak gitu Pak Saud Itu akan menghalangi fokus ke angket tidak kira-kira Nah oleh sebab itu kita harus menjaga juga di tempat-tempat di mana ketidakadilan itu muncul Kita harus juga menjaga di tempat-tempat di KPK Seperti apa mereka sekarang? Mereka paham kita dulu Kalau dalam keadaan sangat krusial Dalam keadaan politik karena saya katakan tadi politik akan menentukan banyak hal Kita bahkan itu mengistratkan sementara Untuk kemudian proses politik yang berjalan Oleh sebab itu kenapa dari awal kita mengeluarkan konsep yang kita sebut politik serdas berintegritas itu Karena itu kan datang dari banyak kajian di banyak negara Dan kita Indonesia tidak mengulang itu lagi Jadi sekali lagi Ada pun ada pihak-pihak tentu yang katakan lakukan-lakukan memiliki damter dosa untuk itu Kita berharap Sebagaimana juga dilakukan di kepolisian Itu omongan mereka Juga di kejaksaan Mereka sementara menyelesaikan itu dulu Menyimpan itu dulu untuk kemudian prioritasnya Terima kasih telah menonton!